Intro Pelan-pelan Di pintu, dibuka Ternyata itu background yang dulu Tahun 2000 berapa pak? 2016 Kejadian akhirnya, pak Agus ada disana Tepat dimana Teman saya mengirimkan pot itu Dan saya berada di background itu Pak, apa rasanya? Jujur ya, bahwa Kalau disitu saya melihat Saya terlalu dimanjakan oleh Tuhan Saya terlalu dimanjakan oleh Tuhan Dan disitulah saya Sangat-sangat bersyukur Sangat bersyukur Kalau rasanya pada saat itu saya udah mau nangis Mungkin kalau Di tempat yang lajin Mungkin saya udah sujud syukur kali disitu Tapi disitulah saya Saya selalu mengatakan kepada orang-orang pada saat saya share pengalaman ini Bahwa Bermimpi itu enggak Enggak Apa namanya Bukan hal yang Ibaratnya Dilarang atau apa gitu Bahwa Saya Saya adalah buktinya Bahwa dimana saya meng-create everything By dream Kemudian Saya tahu gitu Bagaimana cara mewujudkan mimpi ini Gitu ya Dengan Kekuatan kerja yang begitu serius Kerja keras gitu Dan saya yakin Sang Maha Pemberi segalanya itu Akan Mengantarkan kita Ke mimpi itu Dan saya yakin dan percaya Campur tangan Tuhan begitu besar Akhirnya bisa membawa saya Ketempat dimana Saya meng-create mimpi itu Beberapa tahun yang lalu That's a very simple thing Oke Dari saya Saya yakin Pak Agus juga kolaborasi Oh iya Dengan banyak orang Bagaimana itu Pak Saya ingat banget Dulu ada pimpinan saya gitu ya Dulu ada pimpinan saya Yang sekarang udah jadi Salah satu pimpin daerah gitu ya Dari beliau saya belajar gitu Bahwa Jangan pernah you menuntut Banyak kepada orang Tapi berkacalah Kepada kemampuan kita Asah kemampuan kamu Bikin kemampuan kamu Itu benar-benar Seperti apa yang kamu inginkan Kamu dihargai Ya Ketika kita membuat Diri kita Performance kita Penampilan kita Keadaan kita From inside and outside Itu benar-benar Sesuai dengan apa yang kita inginkan Begitu kita keluar Maka mereka itu akan melihat Oke Ini orang yang pas gitu Dan mereka akan datang Dengan sendirinya Sering sekali kita melihat Orang-orang yang Anda mau Anda mau minta berapa Oh saya mau minta seperti ini Saya mau dihargai seperti ini Pada kenyataannya Harusnya kita malu Kemampuan kita Gak seperti itu Masa kita pengen Seperti ini Maka disitulah Saya sangat belajar Pada saat Saya membangun Everything Di rumah Taraw Saya benar-benar Siapin Saya gak pernah bilang Eh You harus Pay seperti ini You harus bayar seperti No Tapi saya bikin Semuanya Bahkan untuk hal-hal yang Sangat kecil Apa itu Pak? Kemasan misalnya Iya kan Kemasan itu yang Orang gak kepikiran Orang pikir Ah cuman kemasan Beli aja yang di Di toko apa gitu ya Pasti kebiasa Begitu ya Pasti kebiasa gitu kan Saya gak berpikiran seperti itu Saya mau Mereka dari Dari melihat Mendekat Memegang Membuka Sampai di bagian dalamnya Itu mereka akan ada Wow 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 Oke Dan you know what Apa yang terjadi pada saat Mereka sudah seperti itu Begitu melihat harga Mereka tidak akan Kaget Yes Mereka akan merasa bahwa Wajar ya harganya segini Gitu ya Ya lihatlah gitu ya Kemasan apa Semua produk Dan everything Gitu ya Apa namanya Fix on that price Gitu lah Iya kan Jadi Ya itulah Itulah yang Saya katakan bahwa Ketika Ketika saya ketemu dengan Bank Indonesia Gitu yang men-support saya Gitu ketemu dengan Ya kebetulan Waktu itu kan Pak Rahmat Gobel Juga pernah bantu saya Gitu ya Pada saat itu Pak Rahmat gak kenal saya Gitu Tapi saya memunjutkan bahwa This is me And this is what I have to do Iya kan Dan saya Saya yakinkan Gitu ya Yakinkan Dengan juga Begitu mereka melihat saya Oh ini orang yakinin juga Oke Wajar Pantas Dan lain-lain Gitu Sehingga Semua itu terbuka Gitu Dan Waktu dengan Bank Indonesia Gitu Saya meyakinkan mereka Bahwa Oke saya mampu Untuk melakukan ini Gitu loh Bahkan Saya harus berangkat sendiri Gitu kan This is America Saya harus berangkat sendiri Oke Walaupun dalam hati saya Pemen Ini This is my first experience Gitu ya Keluar negeri Jauh banget Jalan sendiri Kemudian dengan Pemikiran-pemikiran negatif Bagaimana nanti Di imigrasi Bagaimana nanti Everything Gitu Tapi I have to face The reality Yang ada sekarang Gitu ya Dan terkadang Saya mengatakan bahwa Apa yang sudah selama ini Saya Pelihara di dalam diri saya Itu menjadikan Saya menjadi orang yang Sangat berani Berani mengambil resiko You take risk ya Karena bagi saya Gitu Modal menjadi seorang Entrepreneur Itu bukan uang Bukan uang Bukan uang Serius pak Iya Modal bagi seorang Entrepreneur itu Ada dua Menurut saya Punya ide Dan punya hati Untuk siap mengambil resiko Oh come on Iya Uangnya dari mana Men Kalau you gak punya duit Yep You punya ide You punya kemampuan Untuk ngambil resiko You bisa datang ke investor Okay Present your idea Kalau mereka tertarik Sebesar You meyakinkan investor Bahwa This is a good result This is a good idea Mereka pasti biayain dulu Oke Itu yang dilakukan BI tempoh hari Iya Karena saya mampu Meyakinkan itu Gitu ya Dan mereka tuh Mengeluarkan anggaran Men Itu banyak banget deh You can imagine Seorang aku selain Tadi biayain seperti itu Gitu ya Kalau misalnya Mereka ngayakin bahwa This is I will do it I will done this Dan itu yang saya lakukan Ini luar biasa sekali Keren Ada tidak yang Mau tanya-tanya ke Pak Agus Misalnya datang ke RK Atau mungkin kirim DM Pak saya belajar dong Dari Pak Agus Ada 1000 people Banyak ya Iya Banyak banget Dan rata-rata dari mahasiswa saya Oke nanti kita lanjut lagi Hopi dulu Pak Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video